Pada tema keuangan dan investasi, pertanyaan fokus pada peningkatan teks rasio, zakat, dan wakof. Pasangan calon nomor urut 01 Jokowi Maruf akan menyempurnakan reformasi penerimaan pajak, yaitu SPT Tahunan dan E-Filling. Di sisi lain, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Sandiaga akan menggunakan teknologi informasi untuk mengejar pembayaran pajak. Di bidang penerimaan pajak ini, kalau kita konsisten melakukan reformasi di bidang pajak, pelayanan pajak, online pajak, itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap para pembayar pajak untuk datang membayar pajaknya. Karena mereka merasa dilayani dengan baik, dan itu sudah kita lakukan. Sekarang Bapak menyampaikan SPT Tahunan itu lewat E-Filling sudah bisa, dari rumah bisa, jam berapa pun bisa diterima. Inilah reformasi di bidang perpajakan yang kita lakukan, tetapi memang masih banyak yang perlu kita benai, yang perlu kita kerjakan dalam hal penerimaan pajak ini. Ya, soal zakat dan wakaf, ini sebenarnya kita sudah punya lembaganya. Untung-untung itu lembaga Basnas dan juga Las-Las dan juga badan wakaf nasional kita. Oleh karena itu sekarang sedang dilakukan intensifikasi dan kemudian mengumpulkan juga wakaf uang. Bukan biasanya wakaf tanah, kuburan, madrasah, masjid, sekarang sudah dikembangkan wakaf uang. Waktunya habis, Pak Mahrul. Zakat itu supaya tidak lembaganya hanya menerima zakat, tapi mengambil zakat. Sesuai dengan perintah agama, khudmin amwalihim sadakatan tutahhiruhum, ambil. Jadi bukan penerima zakat, tapi pengambil zakat. Jadi cara kerjanya yang dirubah. Dengan menerapkan program informatika, penggunaan teknologi informatika, dan sistem yang sangat transparan, itu bisa cepat menaikkan. Dan saya sangat setuju, kami pun ingin melebarkan tax base. Tentunya kita tidak ingin menimbulkan shock ekonomi, tetapi kita juga harus berani untuk mengejar mereka-mereka yang selama ini selalu menghindari untuk membayar yang seharusnya dia bayar. Kami akan genjot rasio pajak. Salah satunya adalah dengan memotong pajak pekerja. Kami akan kurangi tarif pajak perorangan dengan menaikkan PTKP. Hasilnya nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat, bahwa lebih banyak uang yang ada di kantong masyarakat, sehingga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kami akan memisahkan badan penerimaan negara dari Kementerian Keuangan. Langsung lapor kepada Presiden untuk meningkatkan compliance, atau tingkat kepatuhan pajak, dan memastikan tax ratio itu akan meningkat. Untuk zakat, kami dulu di Jakarta memulai program, Mall Sadar Zakat. Kita harus jemput bola dan gunakan teknologi digital. Digital economy ini akan mampu untuk meningkatkan potensi penerimaan zakat kita.